Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali lagi di channel Kobi TV eh di video kali ini kita lanjutkan video si legend dan pasangannya kemarin udah kita lakukan sekat di sini ya yang betinanya nah sekarang udah saya lepaskan lagi nah bisa terlihat di sini teman-teman sekalian ya yang betina masih belum berani mendekat ke tempat jangkrik ini nah jadi teman-teman sekalian eh betina ini masih takut itu karena pejantan masih kayak burung kelaparan nah makanya sekarang ini mau kita kasih full jangkrik ya nah sebenarnya dia itu eh bukan karena mau ngebantai betinanya tapi dia itu apa ya bilangnya ya pelit gitu ya nggak mau ngasih makanan ke betina ya karena apa karena dia ini masih kekurangan pakan ya nah kemarin itu masih saya kasih fur itu masih ada furnya nih sekarang rencananya furnya mau saya stop mau saya kasih full fooding nah trik ini eh biar apa biar nanti betinanya itu bisa eh si jantan juga ya pastinya si jantan dan betina itu tidak kekurangan makan lagi ya jadi dia nggak berantem masalah makan sekarang ini kasusnya masih masih dalam seputaran hal makanan nah makanya sering juga saya buat video ataupun mungkin teman-teman bisa banyak lihat pada saat dimasukkan kandang itu kalau bisa full fooding ya pakannya dilengkapi ya tujuannya apa tujuannya ya itu supaya antara mereka berdua tidak ada yang kekurangan makanan ataupun menguasai makanan ya ini kan dia masih berusaha menguasai makanan ini yang pejantannya ya tuh dan juga terlihat pejantan ini masih kurang pakannya ya karena apa karena bisa kita lihat dari bulunya itu masih mengembang ya jarang bunyi itu dia masih kekurangan pakan tambah pakan full fooding ini ya maksudnya itu nah makanya mulai hari ini dan seterusnya itu mau saya full full fooding ya nanti kalau ada kroto ya kita kasih kroto juga ya supaya dia tidak mempermasalahkan makanan lagi ya Nah kalau kayaknya ini udah mulai ya udah mulai bisa ya cuma makanan aja lagi nih karena kemarin makannya dikit jadi dia masih rebutan makanan ya Nah sekarang kalau banyak kan kalau udah kenyang nantikan makanan masih banyak dia juga aman gitu loh tapi kalau dikit dia bakal rebutan dan saling menguasai makanan itulah tadi teman-teman sekalian jadi proses ini kita coba lagi ya dengan cara full fooding dan nanti akan kita lihat apalagi masalah setelah ini yang akan timbul ya betinanya itu masih takut mau cari makanan tapi yang saya senangnya ini betinanya udah mulai keluar kalau kemarin itu nyumput terus temen-temen pada saat lepas pertama itu nyumput di pojokan sana terus di atas itu ya jadi buat saya itu pusing dulu kenapa merubah airnya barulah kita sekat kemarin di sini di dalam kanan ini sangkar ini yang maksudnya udah ada agak perubahan ya karena saya itu membiasakan si betina itu melihat si jantan ini sengaja saya taruh di dekat tempat makanan ya jadi pada saat pejantan hinggap di sini betina itu enggak kaget-kaget lagi ya mungkin pertama kali dua kali bakal kaget kan pejantan datang sini pasti dia terbang-terbang di kandang ini nanti dua ketiga keempat kelima udah biasa ya udah enggak terbang-terbang lagi setelah udah biasa ya si betina juga minta makanan dari jantan yang ngambil di sini itu kan udah mulai udah dua tiga kali kelihatan seperti itu barulah kita lepaskan ya seperti sekarang ini ini udah masuk hari kedua ya satu hari lah taruh ya karena kita lepasnya kemarin ini masih pagi jadi ya sepertinya udah mulai betina ini menguasai wilayah adaptasi dengan wilayahnya ya tinggal lagi dengan pejantannya aja lagi nah ya mudah-mudahan dengan kita kasih full fooding nanti pejantannya juga bisa enggak pelit ya apa sih enggak bilangnya enggak rebutan makanan lagi gitu loh jadi dia udah rela makanannya itu bagi-bagi sama-sama karena makanannya juga lebih gitu kan makanya teman-teman pada saat proses seperti ini pakan itu jangan sampai kurang kalau bisa lebih ya teman-teman enggak papa pakan jangkriknya tadi ya kalau misalkan seperti kroto dan ular Hongkong itu ya dikit-dikit enggak papa sih enggak jadi masalah yang penting ini jangkrik ini ya karena kalau seperti kroto ular Hongkong dan sebagainya itu kan pemicu lemak ya datang pada tubuhnya itu yang kita bisa hindari kalau jangkrik kan itu netral ya cuma membuat muri batu itu sehat itu kan masih takut-takut dia jadi itulah teman-teman sekalian bisa teman-teman lihat nah jadi mungkin segitu dulu ya teman-teman sekalian videonya pendek aja untuk yang sekarang nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya ini karena masih pagi jadi dia ini mungkin udah dari siang atau sore kemarin kehabisan makanan sekarang dapat makanan enak jadi yaitu pagi-pagi ini dia nungguin dan setelah dikasih ya rebutan gitu Oke segitu dulu terima kasih sudah menonton dan saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih